Hari ini pengumutan suara ulang untuk pil pres serentak dilakukan di 13 TPS di Jakarta. Pengumutan suara ulang dilakukan menyusul adanya laporan dugaan pelanggaran oleh peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum melalui situsnya di kpujakarta.go.id mengumumkan pengumutan suara ulang dilakukan di 13 TPS di Jakarta. Di Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat terdapat 2 TPS yang diulang pemungutan suaranya. Kelurahan Jideng dan Karetengsin Jakarta Pusat Bangka Jakarta Selatan, Jatinegara Jakarta Timur, serta Lagoa Jakarta Utara. Masing-masing 1 TPS yang diulangi pencoblosannya. Sementara Kelurahan di Kebon Bawang Jakarta Utara terdapat 3 TPS dan 2 TPS lainnya di Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pilpres tingkat Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat.